Saudara enam pemain ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan wasit final Liga 3 di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Dua dari enam pemain langsung ditahan penyidik di Mapol Res Endrekang. Keributan pemain dan wasit terjadi di pertandingan final Liga 3 di Sulawesi Selatan antara PS Nenek Malomo Sindrak melawan Gasma Endrekang. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Pengeroyokan wasit ini sempat direkam kamera milik warga dan viral di media sosial. Pertandingan baru memasuki babak pertama, wasit yang memimpin laga justru menjadi sasaran pengeroyokan oleh pemain PS Nenek Malomo Sindrak. Belum jelas apa yang menjadi pemicu pengeroyokan ini. Sang wasit mendapat pukulan dan mencoba menyelamatkan diri. Sempat dilerai oleh pemain Gasma Endrekang, namun lagi-lagi pemain PS Nenek Malomo Sidrak mengejar wasit dan kembali melakukan pengeroyokan. Pengeroyokan wasit ini terhenti setelah polisi turun ke lapangan dan mengamankan sang wasit dari amuk pemain. Pasca pengeroyokan, wasit langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera, mengumpulkan barang bukti dan hasil visum korban. Enam pemain PS Nenek Malomo Sidrak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ada purun bukti-bukti yang telah kami kumpulkan yaitu berupa pisun, rekaman video, dan juga sepatu yang digunakan oleh pelaku atau pemain dalam hal ini. Ada juga baju yang digunakan oleh wasit. Dan dari perkara ini telah kami lakukan gelar perkara kemarin tanggal 25 dan telah kami tetapkan sebanyak 6 orang tersangka. Hal ini kami tetapkan berdasarkan pasal 170 subsidi R351 KUHP dengan ancaman sangsi 6 tahun 7 bulan. Dua dari enam pemain langsung ditahan penyidik di Mapores, Nrekang. Para pelaku akan dijelat dengan pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Sudin Samsudin, Kompas TV Nrekang, Sulawesi Selatan